Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning students How are you today? Bersumpa lagi dengan Pak Ahmad di pelajaran Bahasa Inggris kelas 2 Sebelumnya, Pak Ahmad minta kalian untuk mempersiapkan alat tulis Buku, pensil Agar kalian bisa mencatat hal-hal penting yang ada di dalam penjelasan di video nanti Materi ini Pak Ahmad buat untuk persiapan penilaian tengah semester 1 nanti Are you ready? Let's begin Yang pertama adalah tentang perkenalan Masihkah kalian ingat tentang cara perkenalan dengan Bahasa Inggris? What is your name? Siapa namamu? How are you? Apa kabar? Nah, kata-kata seperti itu pasti akan kalian dengar ketika kalian berkenalan dalam Bahasa Inggris Selain kata-kata tersebut, kalian pasti akan menggunakan sapaan atau dalam Bahasa Inggrisnya adalah Greetings Di sebelah kanan, di kolom yang berwarna biru, kalian bisa melihat beberapa kata sapaan antara lain Hello Hi Nice to meet you Nice to meet you too Nice to meet you artinya Senang bertemu denganmu Kemudian untuk merespon jawabannya dengan Nice to meet you too Senang bertemu denganmu juga Nah, seperti itu ya anak-anak Simple bukan? Nah, lihat satu gambar di bawah Ada Pedro dan Anita Dia sedang berkenalan Coba kalian ikuti ya Bisa enggak ya? Pak Amat yakin kalian semua pasti bisa Nah, silahkan kalian lihat gambar itu Oke, cukup ya Sekarang kita akan melihat contoh perkenalan dalam Bahasa Inggris Perkenalan ini singkat tetapi isinya memuat banyak informasi Oke, Pak Amat akan bacakan, kalian simak ya Hello, good morning Let me introduce myself My full name is Muhammad Fikri You can call me Fikri I like football Nice to meet you Artinya Halo, selamat pagi Izinkan saya perkenalan Nama lengkapku Muhammad Fikri Kamu bisa memanggilku Fikri Aku suka bermain sebab pula Senang bertemu kalian Nah, seperti itu Mudah bukan? Kita ulangi sekali lagi ya Anak-anak Kalian ikuti Hello, good morning Let me introduce myself My full name is Muhammad Fikri You can call me Fikri I like football Nice to meet you Oke, dari contoh perkenalan tadi Kalian bisa menggantinya dengan nama kalian Dan hobi kalian Mudah kan? Ya, kalian memang jenius Kemudian, kalian bisa melanjutkan ke pembelajaran berikutnya Yaitu tentang bangun datar Atau di dalam Bahasa Inggris Shape Masihkah kalian ingat tentang bentuk-bentuk bangun datar dalam Bahasa Inggris? Oke, kita mulai untuk mengucapkan beberapa bangun datar yang ada di gambar Blue Circle Brown Triangle Yellow Rectangle Green Square Ada tips dari Pak Ahmad Agar kamu cepat menghafal bangun datar dalam Bahasa Inggris Kamu dapat menghafalkannya sambil menggerakkan tangan seperti bentuk bangun tersebut Mudah kan? Oke, kita lanjut Setelah kita belajar tentang bangun datar Kalian akan Pak Ahmad Ajarkan Tentang Benda-benda Yang ada di Kelas Tentunya benda-benda ini Pasti kalian bawa Di dalam tas kalian setiap harinya Oke Lihat di dalam gambar-gambar yang sudah Pak Ahmad buat ya Let's speak Mari kita ucapkan Ikuti suara Pak Ahmad ya Buat semirip mungkin Satu, dua, tiga Pencil Pencil case Crayons Bag Book Eraser Oke, kalian bisa menghafal dengan mengulanginya kembali Kemudian kalian praktekkan dengan tidak melihat video dari Pak Ahmad Sampai jumpa di video berikutnya Tetap semangat belajar Dan Pak Ahmad yakin Kalian pasti bisa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh